Panen rimbang dan cara menjaga hati agar tetap tenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saya ngapain aja masih puasakan guys Semoga puasanya menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah SWT Nah hari ini tuh kita gak ada ide lain ya Bukan gak ada sih masak-masak terus Nah masakan itu masih sama Ya udahlah akhirnya saya ambil video metik-metik ini aja ya Kebetulan saya memang mau metik rimbang ya guys Nah teman-teman kayaknya tuh apalagi kalau hidupnya di kampung ya Kayak orang-orang kampung itu saya kalau punya tanah berluas gitu Kayaknya penuh tuh sama bunga-bunga, sama pohon-pohonan, buah-buahan kayak gini Pasti tinggal metik gitu asik guys kalau kayak gini tuh Saya tuh kalau pulang kampung tuh terus lihat tanah orang halamannya luas tapi melompong lohong Gak ada isinya atau gak ditanamin apa-apa Uh saya yang kesel loh kayaknya Kenapa dibiarkan gitu aja ya Padahal itu bisa dimanfaatkan ditanamin apa aja Saya tuh dulu dibilangin pohon ubi terutama ya Batang ubi itu mau kamu lempar kemanapun dia bakalan tumbuh Kata guru-guru saya dulu waktu itu Nah jadi kasian banget tuh kalau ada tanahmu kosong tapi gak ditanamin apa-apa Padahal tinggal cucukkan aja tuh tanaman ubi Batang ubi itu pasti tumbuh Padahal waktu itu guru saya tuh memberikan kiasan Jadilah seperti pohon ubi dilempar kemana aja pasti tumbuh katanya kan Jadi kemana aja kita ditempatkan dilempar kemana aja kita tetap bisa bersosialisasi Bisa beradapsasi dimanapun lingkungan kita berada gitu maksudnya guys Tapi dalam kenyataannya memang pohon ubi itu mau kita taruh doang di atas tanah itu Selagi masih ada tanah ya Dia selagi masih ada air aja itu pasti hidup guys Jadi coba aja jangan biarkan halamanmu yang luas itu melompong lohong ya Tau gak sih melompong lohong Melompong lohong itu bahasa kampungku guys Gak ada apa-apanya kosong-song gitu ya Nah ini aja saya itu yang ada tuh di depan rumah Sudah ke pinggir-pinggir jalan banget mepet-mepet gitu Saya sudutnya itu tetap saya tanamin ya guys Apa aja saya lempar situ Dia pasti hidup itu Semua pasti hidup Ada duran juga loh disitu guys Cuma karena tanahnya tidak memadai Ya hidup sih cuma gak cepat besar Dia masih kecil-kecil Dan ini rimbang itu Rimbang itu tanaman yang gampang banget tumbuh Dimana aja dia Gampang itu dia Sehingga ini gak ditanam sengaja bibitnya ya guys Dia tumbuh sendiri Datang sendiri bijinya situ Mungkin dibawa burung ya Mana saya tahu ya kan Yang jelas tiba-tiba ada bibitnya disitu tumbuh Ya udahlah saya pelihara guys Itu ada dua pohon Dan rimbang itu pohon yang dia itu rimbun banget Nah kebetulan ini tuh dia agak sering kering Makanya gak terlalu rimbun Tapi lumayan rimbun lah ya Saya bisa metik lumayan untuk satu kali bikin masakan tuh Hampir dua hari sekali itu saya metik Dan pohon rimbang itu tanaman yang lama banget umurnya ya guys Panjang banget umurnya mungkin hampir dua tahunan itu pohon rimbang Saya pernah beberapa kali-kali tumbuh pohon rimbang Saya pelihara terus pokoknya bisa panen gitu Jadi teman-teman kalau pohon rimbang itu tumbuh di samping rumahmu Jangan sia-siakan pelihara dia Dia pasti terus berbakti Gak ada pantangan yang gak perlu dipupuk Dia cuma butuh air Jadi kalau gersang kita tinggal siram air Tapi kalau hatimu yang mulai gersang Yuk lakukan hal berikut ini guys Yang pertama kita harus istighfar dulu Kemudian koreksi diri Atau muhasabah diri ya gitu ya Nah dalam arti kita pikirin apa sih yang sudah saya lakukan Dan apa sih sebenarnya tujuan hidup saya Mau ngapain saya dan apa yang saya inginkan di akhir Nah itu salah satu contohnya ketika hati kita mulai merasa gersang Kemudian lakukan hal-hal baik Dan mendekatlah dengan orang-orang baik Di samping kita terus memperbanyak zikir, istighfar, dan solawat ya guys Jadi lakukan hal itu agar hidup Nah kan cepat ya tuh Nah kan Ini malah diajak panen Baring Panas guys Ini sudah sore masih panas ya guys Cerah banget Ya kan guys Yang siang lewat roti-roti Nah ini lagi Iklan dulu ya guys Ada yang lewat Ada si kumi juga Itu harus sedikit ada hiburannya ya guys Kalau terlalu serius nanti kita capek lelah sendiri Kalau sudah lelah batin Gersang batinnya Itu susah diobatin guys Jadi ada yang lucu dikit aja Dia udah gak mau ketawa gitu ya Terasa hidupnya tuh berat banget Jangan sampai kalian punya jiwa-jiwa yang kayak gitu ya guys Nanti susah ribet urusannya guys Susah penyembuhannya guys Gak bisa disembuhkan dalam waktu yang cepat Pernah gak kalian ketemu orang yang Kalau ada temannya atau orang lain itu beli sesuatu Dia tuh kepo setengah mati Dan dia bukan cuma kepo ya Tapi dia gitu merasa Saya harus beli itu juga Atau saya Nah ada loh orang yang kayak gitu tuh Jadi dia itu pernah Saya denger dari temannya Temannya gitu ya Dia bilang Itu sih dia itu Kalau ada orang lain beli Misalnya sesuatu beli kulkas Dia belum punya kulkas Dia harus beli kulkas juga Pokoknya apa yang dibeli tetangganya Yang dia ngerasa itu saingannya Dia wajib punya juga Nah itu tuh parah guys Parah banget Dan itu memang ada orang yang seperti itu Jadi kalau dia gak bisa beli Dia bakalan sakit Katanya sampai sakit Beneran itu ada Jadi kalian jangan sampai punya jiwa-jiwa yang kayak gitu ya guys Belajarlah melatih diri Untuk menerima apa adanya kehidupan kita Sebatas mana kemampuan kita Jalanin hidup itu dengan tulus ikhlas Agar hati kita sehat Pikiran kita tenang Jiwa kita tenang Penuh cinta ya gitu ya Berzikir Bersolawat Beristighfar lah sebanyak-banyaknya Untuk menghibur diri sendiri Agar berada dalam keadaan yang sehat Lahir dan batin Karena memang itu permohonan kita Sehat lahir dan batin Kalian pasti sudah pernah dengar hadis ini kan guys Dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah Dan apabila baik segumpal darah itu Maka baiklah kehidupannya Dan apabila buruk segumpal darah itu Maka buruklah dia Dan itu adalah hati Nah semua itu berawal dari hati Dan bermula bermuara dari hati kita Maka jaga hati kita Untuk tetap bersih Sehat Dan berpikiran yang positif-positif aja Salah satu cara untuk Orang bisa berpikir positif itu Adalah dengan melakukan hal-hal berikut Dengan baik dan sempurna Maksudnya melatih diri Untuk mencoba tersenyum Kepada semua orang yang kita temuin Mulai dari pagi hari Mengawali hari pagi Dengan harapan yang sebaik-baik mungkin Kemudian memperbanyak Solawat Istighfar Zikir Dan kalimat-kalimat yang baik Kalau ketemu orang lain Belajarlah untuk tersenyum Dan senyum yang baik itu adalah Tarik bibirnya Bibir kiri atas bawahnya Dua senti ke kiri Dua senti ke kanan Dan itu akan membawakan Epek yang sangat baik Untuk kesehatan kita Sehingga batin kita Menjadi sehat Untuk itu Mari kita tetap Menjaga pikiran Dan hati kita Serta perasaan kita Untuk tetap berpikiran positif Memikirkan yang baik-baik Berdoa yang baik Untuk kehidupan kita Semoga hal-hal baik Segera menyampir Kehidupan teman-teman juga Dan terima kasih Dari Batam Kepulauan Riau Kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh